Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal rekompetensi mekanik terutama ya akhir-akhir ini banyak juga yang komentar bahwa mereka minta ganti oli ini gitu ya sama mekanik gak boleh ini olinya gak cocok mas oli kita bicara soal motor metik ya olinya motor metik itu ya oli khusus metik mas enggak bisa pakai oli ini oli apa ini mesran apa ini oli apa ini mas ini oli mobil ini atau kalau mesranya mesran P40 ini oli diesel ini mas enggak cocok dipakai untuk motor sampean dan uniknya ya yang di komentari kayak gitu biasanya reaksinya adalah ganti oli dewi jadi mungkin karena sungkan dengan mekaniknya atau ya merasa mekaniknya posisinya lebih tinggi jadi ketika ganti enggak ganti depan orangnya ya enggak masalah sih karena ya daripada muncul konflik ya misalnya kalau muncul konflik bisa biasanya muncul ini sudah saya ingatkan loh mas kalau ada apa-apa ini ya padahal ya bisa jadi enggak oke lah apa mekanik itu ngasih rekomendasi tapi nah si mekaniknya itu sumber informasinya dari mana dulu lah kalau ngomongnya saya kerja dua saya dulu sempat kerja di bengkel resmi was saya pernah kerja di ahas atau saya pernah kerja di Yamaha service center nya maaf ya maaf sekalipun benar begitu penulis level respect sama mekanik bengkel resmi itu udah termasuk rendah walau memang kalau membuka baut eh kalau masang baut enggak terlalu kencang sudah ngerti ada apa kira-kiranya bagaimana walau mungkin kalau soal apa masalah getar di setang gara-gara laker oblak sudah paham suara gemerincing gara-gara bagian ini rusak mungkin sudah paham tapi kalau soal lain-lain ya maaf ya motor penulis ini padahal jelas full listen sama mekanik bengkel resmi disebut normal getaran disebut normal padahal ya sekarang getarannya nggak separah dulu ya jadi aslinya memang mekanik bengkel resmi itu ngerti di beberapa hal itu dia ngasih bisa ngasih solusi yang lebat tapi nggak semua ilmu yang dia punya itu bener apalagi pas muncul PCX 160 ah wis makin turun respect kepada mekanik bengkel resmi ya ada berapa aja yang sharing ini sudah dibawa ke bengkel resmi tapi masih tetap aja rembes masih tetap aja getar ya gitu lah ya ada keterbatasan ya seharusnya kita juga harus waspadalah ketika tahu oli sampai kurang banyak tapi sama mekaniknya tetap disarankan pakai ini aja terus pakai ini aja terus olinya ya nah itu sesuatu yang apa ya ya harusnya nggak dituruti lagi apalagi olinya sudah hitam ya hitam banget gitu ya wencer hitam banget terus ganti olinya berapa mas ini padahal dia makanya itu baru 1000 km warna sudah hitam pekat nah terus mekanik bengkelnya ngomong apa 2000 km mas itu yang bagus mas sudah sudah di desain pabrik mas pabrik itu pintar mas sekolah mahal mas kayak kayak saya atau apa gitu lah kadang-kadang ngomongnya inginyur pabrik itu pintar-pintar mas mereka sudah mikir pasti cocoknya ganti oli itu 2000 km tiap 2000 km sekali kalau buku manual nulis 4000 mas tapi ini orang lapangan kita ini tahunya 2000 yang paling cocok padahal itu dalam kondisi oli yang ketika 1000 km sudah sangat hitam dan encer dan berkurang ya banyak entah ya apa yang dipakai sebagai acuan mas masa pekerjaan tiap hari bongkar oli apa ganti oli gitu kan pastinya sering banget masa nggak ngerti saya bedanya antara oli bagus dan jelek iya juga biasanya informasinya sepi oli apa oli motor cucuknya pakai oli khusus motor ya yang motor metik oli khusus motor metik yang jasuh MP dan seterusnya terus ngomong oli mobil itu nggak bagus untuk motor mas tapi itu sumbernya dari mana ya kalau nggak bagus nggak bagusnya apa masalah-masalahnya apa bisa bisa aja kalau kita tanya ya yang penting gini mas kalau misalnya nggak percaya cobaan we nggak jamin saya kalau rusak ada apa-apa salah sampaian sendiri ya ngomong nggak gitu kalau misalnya dicoba beneran terus nggak apa-apa apa dia ngomong yang lain ya nggak mas ya ini masih belum mas coba aja teruskan misalnya gitu ya ya nakut-nakutin sekalipun ada yang ngomong mas ini saya sedak sejak motornya pakai baru ini nggak pernah pakai oli motor pakai oli mobil terus ya mungkin dianggap angin lalu mungkin ya betul lah ya penulis sendiri bukannya nggak pernah ya membantah kayak gitu contohnya ketika membantah pemakaian oli itu ya oli apa namanya oli resmi oli AHM MPX2 atau oli SPX2 atau ya malu kan ada ya yang mau bela setia gitu saya mas pakai oli pakai oli Yamalup wah bagus mas awan sampai sekarang saya 7 tahun saya 10 tahun saya 15 tahun agak gitu lah komentarnya AHM oil juga gitu tapi kalau sampai 15 tahun nggak percaya rasanya ya belum ada namanya oli AHM kalau nggak salah oli AHM itu baru muncul akhir-akhir ya yang udah diperhatikan itu kadang orang atau mekanik bank resmi gitu eh menilai sesuatu bukan dari pengalaman tapi dari katanya 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 sertifikat biar cocok biar macem-macem biar apa pas gitu ya jasso itu menjadi acuan yang bener kalau motor metik itu pakai jasso MP oli non metik jasso MP tapi banyak orang yang nggak tahu latar belakang latar belakang ini yang harus kita sebarkan kayaknya ya kasih tahu ke orang mekanik-mekanik gitu emang apa sih jeleknya oli mobil itu sampai jasso di tahun 90 1990 1990 itu mengeluarkan ee membentuk standar khusus untuk motor oli motor oli motor motor lagi dan motor metik apa sih yang jadi landasan itu maaf ini penulis pernah bahas sebelumnya tapi iya dengar-dengar ada mekaniknya sampai ee melarang ya sampai yang ganti oli itu sampai meleh ganti oli sendiri sampai sungkan apa nggak ganti oli di bengkelnya itu kenapa itu apa sih informasi dari jasso MA jasso MB itu yang ee membuat mereka yakin sekali kalau olinya nggak jasso MA atau jasso MB itu jelek ya emang emang apa yang jelek dari oli mobil sehingga nggak cocok untuk motor banyak orang yang sudah bisa menebak secara benar salah satu alasan mengapa jasso itu diciptakan yaitu soal jasso MA memang benar bahwa jasso MA itu diciptakan karena oli mobil itu bikin slip popling sehingga butuh ada standar khusus dimana oli itu bisa dijamin tidak bikin slip popling dan level slip popling itu kan beda-beda makanya angkanya beda-beda di standar baru itu MA itu dibagi jadi dua MA1 dan MA2 mungkin karena banyak oli ya yang setengah-setengah ya jadi kalau dipakai di motor ini nggak licin tapi dipakai motor yang satunya licin jadi mak butuh ada standar yang beda kita penulis lupa yang mana ya yang paling nggak licin dan licin yang di di acu disini licin di eh penjelasan ini bukan licin oli mesin licin enggak tapi hubungannya cuma dengan eh tandungan additif atau jenis additif yang bisa bikin slip popling jadi yang bikin slip popling itu belum tentu yang eh licin banget ya tapi memang beberapa additif pelicin itu bikin slip popling terutama sih terutama sih MOS2 atau additif molybdenum yang lain jadi slip disini ya biasanya karena padatan additive EP ya extreme pressure apa kalau additif PP nya banyak itu mesin licin banget eh enggak mesti ya karena itu semua tergantung pemakaian kalau pas lagi kalem-kalem ini termasuk kencang ini kalau jalan kurang dari 60 jalan nyantai-nyantai di jalan yang apa macet-macetan gitu enggak akan sempat kerja di tipe licinnya yang MOS2 yang kerja itu ZDDP dan ZDDP jarang jadi ee jarang disalahkan sebagai penyebab licin ya karena kebetulan cara kerjanya juga ee butuhnya tekanan rendah ya sementara itu kalau yang untuk tampas kopling itu adalah additive yang perjanya berdasarkan gesekan dan tekanan yang kuat nah kalau yang begini ini cuma additive EP yang apa yang berperan ini bukan berarti kalau motor apa yang nah sorry oli untuk motor lagi itu enggak ada additive molinya ada sih ada tapi kadarnya enggak sebanyak yang di motor motor skuter misalnya yang di mobil pun sebenarnya enggak banyak karena teknologinya sudah beda ya sering terjelaskan sisi lain dari standar jasso yang orang enggak bisa mungkin enggak tahu ya pasti enggak apa kepikiran itu justru adalah karena untuk motor oli mobil itu dianggap terlalu encer tahun 90 oli mobil itu dianggap terlalu encer untuk motor bayangkan ya tahun 90 tahun 90 itu oli encernya mobil oli apa sih ini rasanya masih belum ada 0 W20 masih 10 W30 5 W30 gitu kayak tahun 90-an ya dianggap oli mobil itu terlalu encer jadi butuh ada jasso MA nah ini loh yang apa yang harusnya mekanik-mekanik itu tahu kenapa yuk sampai ada pernyataan bahwa oli mobil itu terlalu encer yang bagaimana sih yang terlalu encer itu tapi itu tahun 90-an ya sementara itu tahun 2015 kalau enggak salah ya Honda melakukan penelitian penelitian ya penelitian di Jepang sana pastinya enggak mungkin di Surabaya coba kasih oli motor ya kasih yang 10 W30 sama yang 10 W40 dan Honda secara dalam tanda kutip mengejutkan mencumpai bahwa kalau pakai 10 W30 motornya bisa lebih kencang dan akhirnya diciptakan kebijakan yang internasional seluruh motor Honda wajib pakai oli 10 W30 dimanapun itu dan jadilah ini tragedi ya karena di negara Indonesia ini banyak daerah yang butuh oli lebih kental kalau Filipina masih oke masih lebih dingin dari Indonesia Malaysia apalagi Thailand wah masih oke lebih dingin dari Indonesia tapi begitu sudah kena Indonesia nah wis ramailah bengkel ahas karena banyak motor yang butuh diganti partnya kalau lihat komentar-komentar ya ada loh ya yang biasanya pakai 10 W30 bisa jadi kencang jadi kencang ketika pakai mesram menulis kalau ada ya banyak ya testimoni tapi entah bisa nemu lagi atau enggak jadi biasanya pakai AHM MPX2 lalu pakai oli lain lah ya yang lebih kental jadi lebih kencang motornya lebih halus lebih kencang siapa bilang kalau misalnya apa oli encer itu pasti suara kasar mesin oli encer itu adalah ciri motor makin kencang enggak enggak ada apa tertentu juga kalau kencernya sudah melebihi patas dia enggak akan bisa kencang lagi kalau misalnya encer itu bisa kencang mengapa kok eh pabrikan itu enggak nyuruh pakai 0 W0 kencang banget pasti motornya kenapa kok enggak gitu tapi masih oh ini 0 W20 oh ini 5 W30 kenapa kok enggak disamarkan disamaratakan aja wes enggak butuh oli yang kental sama sekali oli 5 W apa eh lili yang belakangnya 50 itu dihapuskan semua semuanya yang pakai super encer yang seencer air gitu ya tapi ya nyatanya enggak mungkin ada yang pakai acuan tapi kan apa buku panduan ngomong gini rekomendasinya akan kekentalan dari pabrikan kayak gini eh gini dah kira-kira kalau semua dituruti motor beres atau enggak bebas penyakit atau enggak kalau sudah dituruti tapi motor masih penyakitan ya kita harus curigalah dengan rekomendasinya pabrikan atau bengket atau macam-macam kalau rekomendasi itu benar motor kita enggak akan pernah ada masalah seumur hidup kecuali kalau misalnya yang dari komponen mudah aus tapi sekarang yang terjadi apa bering mesin bering-bering dalaman mesin bering ditransmisi sampai oblak itu dihomongi wah normal mas kalau umur segini motor itu normal rusak gitu wajar padahal itu terjadi karena kita nuruti rekomendasi bengkel kita nuruti rekomendasi pabrik jadi wajar rusak itu karena gara-gara kita nuruti wajar rusak itu karena memang rekomendasinya dia bikin kendaraan kita enggak awet tapi dia paling tetap aja ngotot kalau dituruti pasti makin awet motornya pasti makin enak motornya masalahnya kalau kita apa dia pohong sekalipun ya misalnya ada konsumen yang sudah nuruti dia sampai servis tiap bulan gitu ya habis keluar 200 ribu tiap bulan itu servis ternyata masih apa masih bermasalah juga dia dia mau mengakui bahwa dia itu salah dari mekaniknya itu maaf ya dari pengalaman yang selama ini ada enggak enggak akan mengakui sayangnya budaya kejujuran sudah hilang ya dari bengkel resmi karena ya ada unsur kepentingan jarang sekali kita menjemuai ada mekanik yang apa jujur sekalipun jujur ya ada juga yang kemungkinan enggak berani ngomong karena itu kebijakan dari dealer seandainya ada dealer yang jujur pun kadang juga terbelenggu karena itu kebijakan dari pabrikan ya ya wes lah gitu aja entah apa di budaya kaizennya Jepang itu ada kata-kata jujur atau enggak ya penulis enggak tahu sudah sudah begitu saja ya jadi intinya jangan takut lah nyoba apa kayak oli mobil terutama mesran ya mesran itu oli bagus walau walau bukan yang terbaik tapi sudah paling bagus sudah termasuk paling bagus ya pak bimoli juga ya silahkan aja coba ya nulis jarang sekali dengar pengalaman jelek kalau pengalaman jelek itu biasanya karena ya ternyata motornya yang bermasalah setelah misalnya beberapa bulan kemudian oh iya mes karena masalah ini jadi ada gini ya wes begitu saja ya terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh